Jangan jalan, jangan jalan, jangan jalan. Open house lebaran di rumah ketua umum Golkar Erlangga Hartarto pada Kamis malam menjadi ajang pertemuan para tokoh yang bertarung di saat pilpres. Salah satunya, Ketua Tim Pemenangan Nasional Genjar Mahfud Arsyad Rashid. Arsyad yang juga merupakan Ketua Kadin ini, mengaku kedatangannya ke rumah Erlangga sama sekali tak membawa misi politik. Kalau saya kan bicaranya lebih semua itu silaturami, ya kan? Pak Rosan juga silaturami, saya juga silaturami, gitu kan? Dari sekarang ini ya tadi, bicaranya kalau sekarang ini dua cuman. Bicara silaturami, kan walaupun dimana persaudaraan di antara kita semua dan utamanya tadi ekonomi, ya. Adapun Rosan Roslani yang merupakan Ketua TKN Prabowo Gibran, mengaku silaturaminya ke rumah Megawati di hari lebaran pertama, murni kunjungan lebaran. Menurut Rosan, Megawati lebih banyak menceritakan falsafah hidup berkeliling Indonesia. Beliau menyampaikan ini, falsafah hidup, kemudian sharing cerita beliau itu bagaimana keliling Indonesia ke Papua, ke Kalimantan, ke Maluku. Kemudian lebih banyak menceritakan ini lah, pelajaran hidup, filsafah hidup yang di-sharing ke saya. Itu aja sih. Dan hadirnya Prabowo di Open House Erlangga, tak luput dari incaran wartawan untuk meminta kepastian soal kapan dirinya jadi bertemu dengan Megawati. Bagaimana sih, namanya lebaran ya kan? Namanya lebaran si Laturahmin. Laturahmin, ya kan? Tapi ada si kawan baik, sahabat baik. Jadi, bagaimana sih kalau sahabat baik ketemu ya pasti, ya kan? Pasti lama ya? Pasti lama. Tapi ada bertemu sama musahabat lama, misalnya sama Bume Gang apa gitu Pak, sinyal rekonsiliasinya apa makin kuat gak sih Pak? Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Maaf, hati-hati. Silaturahmi antar kubu di Pilpres saat lebaran bisa jadi menjadi jembatan untuk mempertemukan dua tokoh besar, yakni Megawati dan Prabowo. Apalagi, keduanya diakui tak punya sejarah berkonflik. Ada dua penafsiran. Jangan-jangan memang rencana pertemuan ini hanya murni, pertemuan antara kedua tokoh ini gak ada kaitannya dengan Pak Jokowi, tapi ada juga yang menafsirkan bahwa ini adalah pertemuan yang sangat mungkin akan menjadi bridging yang akan menjembatani soal bagaimana ke depan bisa mempertemukan antara Jokowi dan Bume Gawati. Kan di situ ya, Ram. Momen pertemunya Megawati dan Prabowo akan menjadi momen besar politik nasional pas Capil Pres. PDIP sebagai partai pemenang pemilu pun bahkan sudah menugaskan Puan Maharani untuk membangun komunikasi dengan Prabowo. Meski masih ada sosok Jokowi yang disebut-sebut bisa jadi menghalang. Tim Liputan, Kompas TV. Di lain pihak, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut Presiden Jokowi Dodo menyarankan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomunikasi dengan lawan politik pas Capil Pres. Ia tidak menjelaskan kapan saran Jokowi untuk merangkul lawan politik itu disampaikan. Namun Prabowo, perlu diingat sodara, sudah dua kali bertemu Presiden Jokowi Dodo di istana saat Hari Raya Idul Fitri. Habib bilang Prabowo ingin mencontoh Jokowi yang dinilai sukses merangkul dirinya sebagai lawan politik dalam Pilpres 2019 lalu. Memang Pak Prabowo itu selalu mengatakan kepada kami beliau banyak belajar dari Pak Jokowi soal kepemimpinan bagaimana memimpin negara dengan efektif dari komunikasi mereka bagaimana mengimplementasikan politik merangkul. kan Pak Prabowo juga ngomong di mana-mana bahwa dalam konteks apa rekonsilasi 2019 yang hebat itu kata-kata Pak Jokowi kenapa Pak Jokowi sebagai pemenang mau merangkul orang-orang yang dikalahkan. Peran oposisi biar bagaimanapun sangat dibutuhkan sebagai pengawas jalannya pemerintahan namun bagaimana bila ujung-ujungnya Prabowo merangkul semua pihak dan Parlemen kembali berjalan tanpa oposisi. Kami diskusikan bersama dengan para narasumber bergabung saat ini politisi PDI Perjuangan Arya Bima dan juga sudah bergabung saat ini politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan pengamat politik dari Universitas Indonesia Aditya Perdana. Selamat sore semuanya apa kabar? Selamat sore Pak. Terima kasih. Sudah ada dalam diskusi kami pada kesempatan kali ini. Bang Doli saya ke Anda dulu semata karena alasan keberhasilan dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Fa'asas dari penerapan demokrasi gotong royong yang menjadi alasan atau ada hal lain yang membuat Golkar akhirnya mendorong pemerintahan ke depan tanpa oposisi saja lah? Bang Doli? Kita coba perbaiki komunikasi terlebih dahulu dengan Bang Ahmad Doli Kurnia. Mas Bimo, membaca pernyataan yang disampaikan oleh Pak Bambang Susatyo ditambah lagi dengan pernyataan Habibur Rahman dengan menilai ada keberhasilan di Presiden Jokowi tanpa oposisi. Menurut Anda cukup beralasan tidak? Tanpa oposisi memang secara konstitusional kita tidak ada ya. Partai oposisi dalam sistem Undang-Undang Dasar 45 kita atau dalam sistem demokrasi Pancasila kita. Tetapi bahwa fungsi check and balance ini harus eksis dan harus betul-betul ada di dalam konteks kita berbangsa, bernegara, berpemerintahan, dalam fungsi eksekutif dan legislatif, saya kira itu hal yang penting untuk lima tahun ke depan. Untuk memaksimalkan inilah PDI Perjuangan tidak di dalam wilayah eksekutif, tetapi bekerjasama atau bergotong-royong dalam posisi memberi penguatan di legislatif. Saya sepakat dengan Mas Bambang Susatyo, kata atau istilah oposisi memang kurang tepat karena oposisi ada kecenderungan dinilai hal-hal terkait dengan pemerintah itu adalah sesuatu yang asal beda atau pengertiannya adalah partai yang a priori terhadap kebijakan pemerintah. Tetapi kalau PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan tidak berarti tidak bisa bekerjasama dalam kepentingan, dalam skala nasional atau kepentingan bangsa yang lebih besar. Ini yang saya kurang sepakat dengan Pak Bambang Susatyo, seolah-olah pertemuan-pertemuan para tokoh, terutama Ibu Mega dan Pak Prabowo, kalau toh nanti juga pasti akan ketemu, itu terlalu dibuat satu kerangka. Kerangka yang seolah-olah bahwa pertemuan itu ada sesuatu yang dipastikan seolah-olah Pak Prabowo akan mengajak PDI Perjuangan atau Ibu Mega masuk dalam pemerintahan Pak Prabowo. Atau sebaliknya, Ibu Mega seolah-olah sudah dianggap bahwa akan mau masuk ke pemerintahan Pak Prabowo. Padahal belum tentu juga loh Pak Prabowo itu akan mengajak PDI Perjuangan. Dan belum tentu juga Ibu Mega atau PDI Perjuangan mau masuk dalam pemerintahan. Yang penting menurut saya, yang penting menurut saya, pertemuan itu selalu baik. Apalagi pertemuan itu mempunyai tujuan yang baik. Nah, mengenai hal-hal yang terkait pembicaraan, saya kira Pak Prabowo dan Ibu Mega adalah negarawan yang memiliki keturusan, kejujuran, dan ini penting supaya kedua tokoh ini tahu persis posisi kedua beliau masing-masing. Oke. Atas pernyataan tadi, Mas Bimo tidak setuju dengan pernyataannya Pak Bamsut soal tidak ada oposisi di pemerintahan nih, Bang Doli. Anda meresponnya bagaimana tuh? Iya, pertama saya kira kita harus bisa memaham. Bang Doli, masih ada kendala komunikasi. Mohon maaf, kita akan coba perbaiki lagi. Saya kalau gitu ke Mas Adit. Kalau gitu, Mas Adit, ada semangat dari Golkar agar pemerintahan ke depan tanpa oposisi ini kenapa? Anda analisisnya bagaimana? Ya, saya pikir memang kan kita bisa memahami tadi yang disampaikan oleh apa namanya dari Golkar, Pak Bapak Satyatyo dan kemudian dari Pak Adit Bimo mengatakan bahwa di dalam sebuah negara demokrasi kita memang punya satu usaha sangat serius bagaimana menjaga agar check and balances di dalam pemerintahan dan juga dari lembaga ekspektif itu bisa terjadi. Itu satu. dan soal itu memang tidak ada tawar-menawar ya bahwa kalau kita ingin terus bertahan di dalam sebuah negara demokrasi maka itu ada hal yang urjin dan penting. Namun memang problem oposisi ini terutama di Indonesia ya, itu menjadi sebuah diskusi yang saya pikir terutama di kalangan elit politik ya terkesan memang itu sangat apa namanya diametral gitu ya sehingga itu kesannya juga seakan-akan selalu berlawanan gitu ya dengan pemerintahan padahal itu biasa terjadi di negara-negara yang apa namanya parlementer gitu ya padahal kita juga mengadut presidensial. Nah ini yang kerap kali memang sebagai sebuah diskursus menjadi sebuah diskusi yang dalam pandangan saya seharusnya sama aja gitu ya check and balances dan juga oposisi itu seharusnya berada dalam koridor yang sama gitu ya karena tujuannya tentu juga berupaya untuk menjaga mengontrol pemerintahan agar tidak terjadi abuse of power dan sebagainya mas nah cuman memang terminologi ini kerap kali menjadi satu isu nah pertanyaannya kemudian kenapa Golkar punya posisi terkait dengan menjadi bagian dari itu karena memang sejarahnya Golkar itu sepengetahuan saya menjadi bagian dari pemerintahan dari awal sampai sekarang gitu jadi belum pernah menjadi di luar dari pemerintahan jadi saya pikir posisioningnya itu sangat jelas di Golkar kalau terkait dengan itu ini menurut pandangan saya oke tahan dulu disitu saya coba tanyakan lagi ke Bang Doli ada pandangan berbeda nih dari PDI Perjuangan atas pernyataan Pak Bambang Susatio itu masalah pemerintahan dan Pak Oposisi nih Bang Doli gimana tuh responnya kemudian Bang Doli sudah bersama dengan suara saya Bang Doli oke Mas Bimo saya ke Anda kalau begitu Mas Bimo tapi kan ada alasan yang disampaikan Pak Bambang Susatio check and balances itu sebetulnya kan bisa lewat sistem hukum ketatanegaraan yang ada kalau kemudian dipakai alasan itu gimana masuk akal tidak jadi saya menggarisbapai kata oposisi ini kan faktanya faktanya untuk tingkat pusat itu memang terjadi fungsi keten balance substansi oposisi memang terjadi ada di parlemen untuk mengawasi kinerja pemerintah halo silahkan dilanjutkan Mas Bimo silahkan mengawasi kinerja pemerintah tetapi untuk hal yang terkait dengan konteks negara kesatuan faktanya misalnya dengan Gerindra dulu kita dengan Demokrat untuk tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota banyak kerjasama partai-partai PDI Perjuangan dengan Gerindra dengan Demokrat mungkin dengan Gulkar terjadi cross-cutting affiliation dan cross-cutting loyali di dalam mengusung kepala daerah sementara kepala daerah adalah kepanjangan tangan juga dari kepala dari pemerintah pusat jadi formulasi oposisi ini tidak bisa berjalan pada tingkatan provinsi dan kabupaten kota yang sebenarnya konfigurasi kerjasama atau koalisi di tingkat pusat itu tidak sama maka tadi saya katakan kalau oposisi itu dipakai sebagai cara pandang itu terlalu ekstrim karena ada kecenderungan bisa asal beda bisa a priori bisa terus mengkritisi pemerintah sementara di tingkat provinsi dan kabupaten kota banyak kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan dengan Gerindra misalnya ini saya kira betul dari apa yang dikatakan Pak Aditya di dalam memaknai check and balance dan oposisi ini kita perlu mendiskusikan di dalam konteks berbangsa dalam negara dalam konteks negara kesatuan dan juga dalam demokrasi yang diusulkan tadi oleh Mas Nambang Susatio Gotong Royong takutnya kalau Gotong Royong sama sekali tidak terjadi check and balance sehingga kalau kita proyeksikan dari peristiwa yang terjadi sebelumnya sorry saya potong Mas Bimo kalau kita proyeksikan dari peristiwa sebelumnya Pak Roslan datang ke Buk Mega sampai dua kali di hari raya Idul Fitri apakah kemudian ini bisa dikatakan bahwa memang sudah ada godaan untuk PDIP diajak gabung dirangkul untuk kepemerintahan atau gimana nih kalau saya menggarisbawai bahwa tadi saya katakan bahwa pertemuan itu adalah sesuatu yang baik apalagi dengan tujuan yang baik yang penting menurut saya pertemuan antara tokoh ini penting ya bertemu dulu kemudian bagaimana tahu pikiran tahu pendapat tahu pendirian dari masing-masing misalnya Ibu Mega dan Pak Prabowo kemudian dari tahu pikiran tahu pendapat dan sikap masing-masing itulah kemudian akan saling menghargai dan saling menempatkan supaya tidak terjadi berbagai hal pikiran-pikiran yang buruk atau tuduhan-tuduhan yang buruk antara satu tokoh dengan yang lainnya saya kira Pak Prabowo juga akan memahami posisi politik yang diambil Ibu Mega dan demikian juga Pak Prabowo Ibu Mega juga akan memahami Oke Mas Mimo tahan dulu kita ini kebetulan sudah bisa bergabung lagi dengan Bang Doli Bang Doli merespon ada pendapat berbeda soal pemerintah tanpa oposisi ini sejauh mana sebetulnya Golkar mencermati ini apa plus minusnya kalau atau plusnya yang lebih banyak dari pemerintah tanpa oposisi ini Pak ya saya kira saya kira pertama kita harus letakkan dulu ya bahwa memang dalam sistem presidensial yang diambil oleh Indonesia ini sebetulnya istilah oposisi itu tidak tidak dikenal harusnya ya nah yang memang kita kenal adalah ada partai politik yang berada di dalam koalisi pemerintahan ada yang di luar pemerintahan nah jadi sebenarnya kalau oke kita coba perbaiki kembali komunikasi kami dengan Ahmad Doli Kurnia politisi dari partai Golkar saya ke Mas Adit kalau begitu Mas Adit dengan beda pandangan seperti ini kansnya berapa besar ya kemungkinannya dengan banyak dinamika yang muncul di hari lebaran pertemuan seantara Pak Roslan dengan Bu Mega sudah dua kali kemudian Pak Arsat juga kemarin sudah bertemu dengan Erlangga dalam acara Halabihala waktu itu atau Open House itu kansnya gimana? ya saya pikir kan memang rekonsiliasi lebaran ya setiap lebaran memang selalu disituasikan untuk upaya menjaga selaterami politik yang kemudian berujung apakah kemudian menjadi bagian dari pemerintahan kekuasaan atau tidak gitu terutama spekulasi ini muncul terutama kepada PDIP yang tadi disampaikan oleh Mas Arya BIMO juga nah pertanyaannya itu menjadi penting kunci itu karena PDIP itu menjadi salah satu partai besar gitu ya hari ini tetapi pertanyaannya apakah akan menjadi bagian dari pemerintah Pak Prabowo atau nanti di luar pemerintahan nah itu yang sebenarnya termasuk saya juga menunggu itu ya apakah memang akan ada sesuatu yang apa namanya terjadi atau tidak tetapi saya pikir kalau sebagai usaha atau upaya untuk mendorong tersiptaan check and balances yang juga tadi disampaikan oleh Mas Arya BIMO saya pikir ya langkah baiknya Mas Arya BIMO ya posisi posisi PDIP bisa menjadi bagian dari luar pemerintahan karena memang itu menjadi sesuatu yang yang penting ke depan karena kecenderungannya memang kalau kita perhatikan dari koalisi pencapresan Pak Prabowo itu kan sudah di atas 45% kalaupun nanti akan diambil dua atau tiga partai itu akan jadi sama besarnya dengan periode pemerintah Pak Jokowi yang kemarin lebih dari 75% sehingga kemudian dari sisi pembuatan kebijakan memang mudah tetapi akhirnya kemudian jadi diskusinya adalah suara-suara kritis itu tidak ada saluran juga ke partai politik yang dalam posisi yang berbeda dengan pemerintah itu yang sebenarnya saya punya harapan saya tidak tahu ada di akhir kemudian PDIP harapnya kemana nah itu pertanyaan yang berikut karena kan sampai sekarang Mas Bimo belum ada pernyataan tegas dari partai begitu karena kan sifatnya masih menunggu sikap dari ketua umum pernyataan tegasnya apakah akan oposisi atau tidak sebetulnya dari PDI Perjuangan sendiri ada matok syarat dan ketentuan tertentu tidak akan bergabung atau tidaknya bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran ini tapi jawabnya usah jedaya mas kita akan lanjutkan lagi diskusi di sesi berikutnya sebentar lagi masih melanjutkan diskusi bersama dengan Arya Bima lalu Aditya Perdana dan sekarang sudah tergabung lewat sambungan telpon Bang Ahmad Doli Kurnia Bang Doli masih mendengar suara saya Bang ya ya oke Bang Doli soal pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Erlangga waktu itu apakah juga sempat dibahas masalah syarat-syarat nih agar PDIP bisa ikut bergabung dalam koalisi pemerintahnya Pak Prabowo Gibran nantinya nah sebenarnya kan dari awal narasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan bagaimana supaya Indonesia lima tahun ke depan ini kita membutuhkan energi yang cukup besar dan syaratnya itu adalah menjaga persatuan-kesatuan jadi sebisa mungkin kalau memang semua elemen bangsa ini bisa bersatu bersama-sama bersenyaji dengan Pak Pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran lima tahun ke depan itu akan lebih baik nah tetapi juga sekali saya kan mengatakan tadi sebetulnya istilah oposisi itu kan diantara di dalam sistem Presiden-Persiden tidak dikenal tidak relevan sebetulnya nah oleh karena itu yang namanya sinergi itu bisa berada di dalam pemerintahan juga bisa di luar pemerintahan jadi sama sama mulianya sebetulnya karena semua komitmen itu kan adalah bagaimana untuk membangun Indonesia ke depan dengan posisi dan implementasi peran masing-masing jadi peran di luar pemerintahan itu saya kira juga sama mulianya dengan peran yang ada di dalam pemerintahan nah oleh karena itu bagi kami di Koalisi Indonesia Maju apalagi Golkar salah satu kenapa yang membuat kita memutuskan memilih Pak Prabowo karena visi Pak Prabowo ini juga membangun kebersamaan dengan semua kekuatan elemen bangsa jadi buat kami tidak ada masalah kalau kemudian nanti misalnya ada partai-partai lain di luar partai politik Indonesia Maju itu bergabung di dalam pemerintahan tapi sekali lagi menurut saya itu kan semua tergantung pilihan dari partai politik masing-masing yang harus kita hormasi itu kedaulatan otoritas masing-masing partai politik kalau kalaupun kemudian misalnya pilihan ada partai politik yang kemudian mengambil pilihan berada di luar pemerintahan yang namanya selaku rahim itu kan tidak harus putus pertemuan komunikasi antar ketua partai politik apalagi yang sekarang ditungguh antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati saya kira itu baik-baik saja apalagi untuk apa namanya political education kita ya bahwa yang namanya setelah berkompetisi kalau kompetisi sudah selesai ya hubungan kemanusiaan kita silatuh rahim kita terus kita jangga apalagi ini kan mementornya mementor lebaran kira-kira begitu tapi tawarannya ke PDI Perjuangan apa tuh bang yang biar bisa ikut bergabung dalam koalisinya KIM saya kira sejauh ini belum sampai ya kan kita tahu juga prosesnya masih berduir ya di apa pengetah di Mahkamah Konstitusi juga belum selesai ya nanti di bawah tanggal 22 untuk Pilpres kemudian nanti di awal di awal Meda dengan apa oleh Pilek gitu dan nanti juga pelantikan Presiden masih tanggal 20 Oktober saya kira masih terlalu dini kalau bicara tentang soal menawar kalau kemudian intinya sekarang komunikasi saja dulu ya menyamun suatu rahim ini kan penting ya suatu rahim kebangsaan itu penting ini yang harus tetap kita jaga ini yang harus kita juga sampaikan ke publik bahwa di elit-elit politik walaupun kemarin sangat sekeras apapun sedinamis apapun kompetisinya persaingannya tapi kalau selesai ya sudah apalagi sekarang ini apa namanya Indul Fitri kan jadi saya kira belum ada bicara sampai hal-hal yang tawar-menawar dan setelah semacam gitu oke semua bermula dari proses komunikasi dulu atau pertemuan Natarabu Mega dengan Pak Prabowo nih Mas Bimo tapi dari PDIP apakah juga mematok syarat dan ketentuan kalau mau memilih untuk bergabung dan tidak ke pemerintahan ke depannya tampaknya masih oke silahkan Mas Bimo posisi PDIP perjuangan pernah mengalami 10 tahun bekerja untuk bangsa ini dengan di luar kekuasaan jadi saya melihat bahwa PDIP perjuangan adalah partai politik yang pertama kali menyatakan posisi partainya di luar pemerintahan dalam kongres partai jadi dalam kongres partai PDIP perjuangan menyatakan tidak di dalam pemerintahan dan menempatkan sebagai partai yang akan melakukan pengawasan secara maksimal di tingkat pusat saya katakan ya di tingkat pusat karena di tingkat provinsi dan kabupaten kita harus melihat bahwa pemerintah daerah ini tidak bisa beroposisi atau tidak bisa kontras dengan pemerintah pusat karena negara kesatuan Republik Indonesia ini dalam mata rantai pemerintahan pusat dan daerah itu harus menjadi satu kesatuan inilah konteks negara kesatuan maupun dalam sistem dalam hal ini tadi saya katakan menyambut pertemuan itu yang yang tentunya pertemuan itu jangan seolah-olah hanya sekedar berbagi kurusia atau berbagi kekuasaan ini yang menurut saya jangan dibuat satu kerangka yang demikian ini yang menurut saya justru membuat pertemuan ini menjadi sesuatu yang negatif rakyat rakyat ini saat ini menurut saya yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk berdamai antar tokoh satu dengan tokoh lainnya kemudian setelah ada sesuatu yang menyejukkan bagaimana satu tokoh dengan satu tokoh yang lainnya itu harus dengan visi-misinya memperjuangkan atau berjuang dengan cara masing-masing mau ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan oke kemudian bisa bertemu lagi pada saat belkada di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten kota oke ini yang saya kira penting dijaga jangan kemudian dikonstruksikan misalnya saja ada sekretariat bersama koalisi besar oke bahkan koalisi permanen untuk dalam belkada selanjutnya oke dengan yang di luar pemerintahan oke saya kira inilah yang perlu dari mas Andi dia memformulasikan oke jangan sampai tidak ada check and balance baik tapi juga tidak ada suatu yang terlalu diametral antar partai pada saat mengusung kandidat presiden gubernur maupun bupati wali kota sekret sudah kami tangkap maksudnya mas Bimo terakhir singkat saja mas Adit hal apa yang menjadi bagian wait and see dari PDIP sampai sekarang masih belum menunggukan posisi oposisi atau tidak itu ya saya pikir memang salah satu hal yang krusial terkait dengan hasil makam konstitusi yang tadi disampaikan oleh Bang Doli juga karena memang putusan itu juga menjadi sangat penting untuk langkah partai-partai politik bukan hanya PDIP itu yang pertama yang kedua tentu dalam beberapa bulan ke depan yang juga tadi sudah disampaikan oleh Mas Bima konsentrasi di pilkada provinsi dan kawupaten itu menjadi satu satu cara gitu ya untuk bagaimana rekonsentrasi ini maksud itu untuk kemudian diimplementasikan karena dalam beberapa bulan ke depan semua partai politik tentu sedang berhitung gitu ya bagaimana membangun kerjasama itu di dalam level pemerintahan provinsi dan keumpatan kota oke masih menunggu hasil dari mahkamah konstitusi yang diputuskan 22 April 2024 para narasumber terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini sehat selalu semuanya selamat datang selamat menikmati selamat menikmati